Ya halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore Anjay, balik lagi ke channel gue, Mr. November Jarang-jarang banget kan kalian ngeliat gue pake helm half face atau open face kayak gini ya kan Nah jadi langsung gitu, supaya visornya karena mata gue gak kuat sama yang namanya debu ya Kalo siang, kalo malem mah buka terus ya Nah jadi, gue pake helm half face, open face ini karena helm full face gue lagi di steam bro Lagi lagi di steam lagi dicuci bro Nek aja mau nyerobot anjir Gue udah lama-lama ngantri ya, dia mau nyerobot anjir, kagak bisa Oke, jadi ngebahas soal helm open face Terus pake Gopro 11 di kamer depan Gimana menurut kalian angle-nya? Tapi gak? Gue baru pertama kali nih pake Gopro 5 taruh samping gitu nih Mare kan蒲 potok-pake kiri kan Barang muda budaya, electric cewek Sori bro kalo cewek Mening kita balap aja yaûtkan daripada ketiga belakang ya kita tidak tahu dia mau kemana brother hanya dia dan Tuhan yang tahu jadi ya begitu dah lanjutin tadi ya soal apa namanya GoPro 5 ditaruh di samping jadi for your information aja buat teman-teman yang baru gabung di channel Mr. November gue ini pakai 2 GoPro yang pertama GoPro Hero 11 yang di depan nih jadi main cam terus yang secondary camnya gue taruh si GoPro 5 ini alasan kenapa gue taruh GoPro 11 ini di depan sini adalah pada saat GoPro 11 ditaruh di depan atau di sidemount samping seperti ini itu beratnya luar biasa bro jadi penting gue pindahin aja karena jujur berat banget GoPro 11 tuh sama mounting-montingnya sama adapternya tuh parah sih ini gue pakai GoPro 5 enak banget taruh di samping kayak gak ada beban gitu sempat-sempat gitu tuh lumayan tuh kalau kena buka tuh bikin peri mata biasanya motor-motor tua dulu gue pernah tuh punya VGR-nya kan sama bokap gue dikasih apaan minyak sayur gak apa-apa gitu jadi ngebul gitu gue gak ngerti deh itu teori dari mana tapi sih emang pas gue cobain sih motor jadi lebih enak ya jadi dulu VGR gue rasa VGR ya juru sebenernya bukan VGR ya nyebutnya tapi F1ZR ini kok jadi random vlog gini sih ngobrolin semua hal yang gak jelas sendiri gimana teman-teman menurut kalian GoPro Hero 11 dan menggunakan mounting samping asik gak dilihatnya kalau asik gue bakal kayak gitu terus ya nanti flexionnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati